Hai semuanya, semangat pagi kembali bersama saya Suyeni. Hari ini saya mau sharing kepada Anda pentingnya memakan buah di saat perut kosong. Teman-teman, saya punya pengalaman pribadi adalah ibu saya adalah pengidap penyakit kanker. Dan ternyata teman-teman, ketika kita melakukan terapi buah secara benar dan makan buah secara benar, selain bisa mengatasi, mengobati kanker juga, sekaligus juga bisa membuat hidup kita lebih sehat, badan kita langsing, hidup kita sehat, dan kita terhindar dari segala macam penyakit. Dan kalau yang sudah kena penyakit kanker pun bisa tersembuhkan dengan hanya melakukan detoksisasi makan buah-buahan dan dengan rajin melakukan meditasi berjemur di bawah matahari di pagi hari. Nah teman-teman, kenapa kita banyak sekali bermasalah ketika misalnya makan semangka rasanya kok cepat panas dalam atau bahkan perut kembung, kalau kita makan beberapa buah ya, duren jadi panas dalam, atau makan buah apapun kita kayaknya jadi kesannya bermasalah. Sebenarnya itu karena ketika kita makan buah, perut kita masih ada isinya teman-teman, itu membuat misalnya contoh, kita makan roti ya, habis kita makan roti satu lembar, habis itu kita makan buah. Ternyata kalau kita makan dulu, baru kita makan buah, roti itu akan diolah di kita punya usus dan kita punya lambung, itu akan menghasilkan asam teman-teman. Nah bayangkan ketika asam itu turun dan buah itu masuk, asam dalam lambung kita tercampur dengan buah-buahan itu yang menyebabkan buah kita membusuk dan akhirnya yang terserap di dalam lambung kita, usus kita itu adalah buah-buahan yang sudah tidak baik lagi, yang bahkan ada beberapa yang punya kandungan yang bisa menyebabkan racun. Nah bagaimana cara memakan buah yang baik? Makan buah yang baik itu adalah dalam kondisi perut kosong. Perut kosong biasanya kita bangun pagi, itu pasti perut kita sudah kosong. Atau kayak sekarang, saya sekarang lagi jam 12 siang, tapi saya mau makan siang, sebelum saya makan siang saya akan makan buah dulu. Nah itu selain bisa membuat kita berat badan kita stabil, teman-teman, dan sekaligus juga membuat rambut kita bertumbuh dengan baik, dan juga membuat kita sehat terus ya, karena kandungan vitamin yang dalam buah-buahan itu terserap murni sama tubuh kita. Nah kebetulan di sebanget Oriflame itu punya produk yang namanya Nutri-Shake, teman-teman. Nutri-Shake ini kandungannya terbuat dari, yang nomor satu adalah dari buah apel. Buah apel yang sudah diproses dan dikeringkan menjadi bubuk. Dan yang kedua adalah Rose-Hake, ya Rose-Hake. Masih banyak lagi ada telur segala macam, omega-3 kandungan yang bagus banget. Nah disini membuat saya jadi ngerti, teman-teman, mengapa disarankan minum Nutri-Shake setengah jam sebelum kita makan. Ternyata ini jawabannya, saya barusan mendapatkan broadcast dari, dan saya pelajari dari Google juga, bahwa memang kalau kita makan buah-buahan itu sebaiknya perut kosong. Nah salah satu cara menyajikan Nutri-Shake adalah Anda harus minum Nutri-Shake sebelum makan atau dalam kondisi perut kosong. Nah teman-teman, kenapa kita sebaiknya, kalau saya lagi mau nurun berat badan, kenapa saya perlu minum Nutri-Shake setengah jam sebelum saya makan. Pagi sebelum saya sarapan, siang sebelum saya makan siang, malam biasanya bahkan saya tidak makan malam lagi, saya cukup blender buah sama Nutri-Shake saya minum barengan. Kenapa? Karena ternyata itu alasannya. Selain ternyata berkat itu juga rambut saya bertumbuh, karena rambut saya tadinya rontok parah banget, dan kulit saya jadi bagus, dan juga berat badan saya jadi stabil. Berat saya dari 66 kg berkat Nutri-Shake, saya turun 12 kg dalam waktu 3 bulan. Nah teman-teman, yang pasti diingat adalah Nutri-Shake ini bukan produk pelangsing, tapi Nutri-Shake adalah produk kesehatan yang membuat Anda praktis, tanpa Anda harus potong-potong buah di pagi hari, Anda cukup lakukan seperti yang saya lakukan sekarang. Airnya sesuai takaran ini, terus saya ambil 2 sendok makan Nutri-Shake, atau 2 sendok makan Nutri-Shake, atau 1 scoop yang sudah ditakarkan. Dan setelah itu seperti ini, tutup, dan kalau bisa pakai air dingin atau air biasa, tidak boleh air panas sama sekali, karena akan merusak kandungan buah di dalam Nutri-Shake ini. Shaking, yang kenceng, oke dan diminum. Sekali lagi teman-teman, Saya sih suka ya rasa Nutri-Shake, tapi banyak orang yang nggak suka rasa Nutri-Shake, katanya nggak enak. Teman-teman, makan buah, apalagi ada kandungan rosehip, apel, telur, omega 3, memang rasanya pasti gado-gado. Tapi teman-teman, yang Anda minum adalah mie makanan kesehatan. Kalau mau minum enak, minumnya susu ultra teman-teman. Jangan minum Nutri-Shake. Mungkin itu aja sharing dari saya, semoga bermanfaat. See you, bye-bye.